jenis ikan ya saya melihatnya ada edong ada bantok di sini pati kreire sini udang lagi ya jenis sungai itu sangat enak ya paling minimak daripada rezeki sesuai usaha ya teman-teman ada kajamur ini ini tidak tipu-tipini termasuk sedikit ya teman-teman katanya 10 kilo ini teman-teman apa namanya guys ini jamur apa namanya guys cantik sekali guys enak makan teman-teman ada kajamur ini enak sekali ini guys woi ini tidak tipu-tipu ya kemarin dapat hari ini dapat lagi ini kalau segini termasuk sedikit ya teman-teman katanya ada sepuluh kilo ini teman-teman inilah kekayaan dalam kita teman-teman kita mengambil secukupnya ya kita mencarikan secara tradisional ini tidak dengan bahan kimia kita mengambilnya dengan jaring tradisional ini berbagi untuk beberapa keluarga ya teman-teman dia mengebar nanti sekali ramadhan ini kebakang itu kemarin paling besarnya ini ya rekornya ya hampir setempat hampir lima jari teman-teman tujuan dari dipisah biar nanti masak teman-teman teman-teman nanti kita lihat proses masaknya ya ada jenis ikan apa aja guys yang sebutkan ini apa namanya ini apa teman-teman guys ini gereri gereri itu anaknya baum ya baum nanti ini persisi ini apa nih itu segala parau parau bantok ya kita pisahkan perjenisikan ya di dalam situ ada apa aja guys ada udang udang terus bapak itu apa lagi babang kerimpak kerimpak saya melihatnya ada garis-garis edong kan itu saya lupa tadi bergaris-garis dia itu edong tapi dia kecil kalau lensip guys salah alamat terus apalagi ada berapa jenis satu kedondong dunduk dua parau ada edong ada bantok disini ya satu jenis yang kita berduri ini yang berduri ini patik kerimpak dan baum bisa dimasukkan sini dan disini udang ya teman-teman udang yang banyak nih guys iya hari ini kita banyak dapat udang-udang itu sehat lebih tinggi ya guys apa lagi ikannya guys kalau orangnya ngok ni bukan apa-apa ni tadi apa katanya tadi kenyong-nyong ini banyak sekali hari ini rezeki udangnya guys enak sekali nih kalau juga jenisikannya teman-teman ikan sungai itu sangat enak ya paling menghemat daripada ikan air asin karena ini kan sungai air tawar selalu dilihat ya dua bolang-bolang yang selalu mendapat rezeki berlimpah ya jadi sayang Tuhan makanya selalu dapat rezeki rezeki mewah terus ya makanan bergisi untuk anak-anaknya kalau orang kota harus membeli ikan mereka hanya tinggal berusaha pasang jaring tradisional salah maka akan memberi rezeki sesuai usaha ya teman-teman tuh banyak sekali tuh mau apalagi ya ikan yang kira-kira antik ya kita keluar bersama terima kasih terima kasih terima kasih